Kisah pada masa Republik Tiongkok yang bergejolak hingga terjadi sebuah pengungkapan misteri besar tentang reruntuhan Kunlun. Drama China ini berjudul Lost in the Kunlun Mountains. Drama ini akan menceritakan tentang seorang pria yang bernama Ding Yunqi. Dia yang sedang menyelidiki kasus saudaranya yang hilang. Untuk menyelidiki kasus itu, dia harus kembali ke Shanghai. Setibanya di Shanghai, Ding Yunqi bertemu dengan seorang pria yang bernama Luo Yunsong. Dia merupakan seorang panglima perang yang terkenal sebagai penyelunduk barang peninggalan budaya. Hingga, Ding Yunqi pun menyelidiki tentang reruntuhan Kunlun. Sampai dia menemukan rahasia di balik reruntuhan Kunlun itu, konflik pun makin memanas. Ketika banyak pihak yang mengetahui maksud dan tujuan Ding Yunqi ke Shanghai. Dia pun optimis pada tujuannya untuk mencari saudaranya yang hilang, sekaligus membongkar rahasia Kunlun. Dalam proses pencarian tersebut, dia akan bekerja sama dengan seorang wanita yang bernama Wu Suang. Dia merupakan seorang gadis pemberani dan belak-belakan. Dia siap membantunya menjalankan misi tersebut. Lalu, akankah mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut? Dan, apakah mereka akan terjebak cinta dalam proses pencarian tersebut? Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Demikianlah sinopsis singkat drama China, Lost in the Kunlun Mountains. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi.